Susansporter Aremania mulai berdatangan di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta jelan pertandingan laga final Piala Baryangkara yang mempertemukan Persib Bandung dan Arema Kronus Malang sementara aparat menyiagakan 11.000 anggotanya. Kita akan langsung bergabung bersama rekan tria Nisha yang memantau langsung dari Stadion Bung Karno, Jakarta. Nisha, bagaimana suasana terkini di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Ya, selamat siang Iqbal dan juga Zilpia semakin siang suasana di Stadion Glora Bung Karno saat ini semakin ramai khususnya oleh para pendukung Arema Kronus di belakang saya saat ini bisa terlihat banyak sekali para supporter dari Arema yang sudah ada di sini sejak tadi malam Zilpia dan juga Iqbal. Dan ini mereka berasal dari berbagai kota, berbagai daerah ada yang dari Malang, ada yang datang dari Indramayu ada juga yang dari Tegal, bahkan tadi ada juga yang dari Kalimantan Timur. Dan ini mereka semua tentunya datang ke sini untuk mendukung tim sepak bola kesayangan mereka yaitu Arema Kronus yang akan bertanding dengan versi Bandung nanti malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan Zilpia dan juga Iqbal ini meskipun panas cuaca terik dan tadi juga sempat gerimis ini cuaca yang begitu aneh gitu tapi para pendukung dari, para supporter dari Arema Kronus ini tetap bersemangat untuk ada di sini. Dan coba kita tanyakan kepada salah satu Aremania Mas Taufik, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mas, ini sudah yakinkah Arema akan menang? Insya Allah Arema yakin, Arema jua sekang. Berapa, berapa skornya? Skornya 3-0, Esteban Gonjales. Lantai, Esteban Gonjales. Ya, mereka yakin Arema akan menang 2-0 ya? Lantai, Arema menang, Sam. Arema pasti menang. Bersatu dalam jiwa, bersatu dalam nyawa. Dari Arema, berita. Sampai jumpa setia, Arema selamat. Ya, demikian Iqbal dan juga Zilpia. Para supporter Arema ini masih terus bersemangat untuk mendukung tim sama bola favoritnya untuk bertanding nanti malam untuk sementara. Demikian, kembali ke Iqbal dan juga Zilpia di studio. Trianis yang melaporkan langsung dari Stadion GBK Jakarta. Terima kasih. Bersama-Metro Sekarang, Munasbali Abruzal Bakri menyatakan terbukanya kemungkinan Partai Golkar mendukung Basuki Caya Purnama dalam kontestasi politik di Bilkara DKI. Namun, di saat ini Golkar masih menjajaki sejumlah bakal calon kandidat lainnya. Setelah dukungan bulat dari Partai Nosten dan Hanura, Partai Golkar menurut Abruzal Bakri tidak menutup kemungkinan akan mendukung ketahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama, untuk bertarung dalam Pilgup DKI 2017. Namun, Ica Ungan menyebutkan lebih jauh kapan Golkar akan mengumumkan calon gubernur yang akan diusun. Alasannya, pengumuman calon gubernur DKI dari Golkar bisa saja dilakukan sebelum atau sesudah munas rekonsiliasi Golkar. DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama alias Ahok membenarkan telah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi Partai Demokrat seperti Sekjen Partai dan Ketua DPP Demokrat Pramono Edy terkait kabel Kada DKI Jakarta 2017. Namun, Ahok belum memastikan apakah Demokrat akan ikut mendukung pencalonannya melalui jalur independen atau tidak karena Demokrat menurut Ahok juga menjajaki Sukarwo yang kiri menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur untuk maju dalam cargup DKI Jakarta. Politik susah, tapi juga ada Demokrat mau mencalonkan Pak Karwo, Gubernur Jawa Timur sekarang yang sudah mau selesai, dia mau dipindahkan ke Jakarta. Nggak apa-apa, saya pikir ini aja lah, makin banyak calon, orang Jakarta makin untung. Asal dengernya program ya, bukan dengernya nakut-nakutin. Tadi anak tweet nakut-nakutin, hati-hati loh, kasihan loh, turunan Cina miskin, tapi dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar, itu loh, itu rasis. Selain teman Ahok dan partai politik dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta, petahana Basuki Cahapurnawa juga datang dari kalangan selebriti. Belasan selebriti datang ke rumah dinas Gubernur DKI Jakarta selasa malam. Sejumlah nama seperti Adi MS, Radin Syah, Darwis Triadi hingga Julia Perez, hadir dalam jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, di jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, selasa malam. Kedatangan sejumlah artis ini sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku telah mengumpulkan KTP untuk membantu Tuan Ahok. Yang bisa saya bilang tentang Pak Ahok adalah hanya karena saya penduduk Jakarta dan saya bisa merasakan sendiri bahwa Jakarta jauh lebih baik sekarang. Lebih dari itu, KTP saya masih medan. Tapi ini lagi diusahain, bikin surat pindah dan punya KTP Jakarta untuk bisa boating juga. Of course, pastinya kita ingin pilih yang terbaik dan yang kita rasa bisa bukan hanya kerja tapi produktif dan bisa dilihat hasilnya dan komitmennya dan cintanya untuk Jakarta. Komposer ADMS bersama beberapa artis Ibu Kota juga berencana mengadakan kegiatan pengumpulan dukungan untuk Ahok dalam bentuk acara hiburan. Ya, yang penting acara apapun yang bisa menghibur orang bisa menimbulkan harapan, optimisme, mudah-mudahan. Ahok mengaku senang mendapat dukungan dari banyak kalangan termasuk selebriti Ibu Kota. Dukungan ini dimilai Ahok sebagai salah satu harapan masyarakat untuk perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik. Ya, saya kira semua orang juga pengen melihat revolusi atau transformasi terjadi. Saya kira itu kan sesuatu yang alami gitu loh. Kalau kita memang punya tujuan yang sama, punya hati yang sama, ketemu pasti satu geng. Kalau udah nggak cocok, pasti susah ketemu. Kayak gitu aja. Semakin banyaknya pihak yang mendukung Ahok dalam pencalonan independennya, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang begitu besar kepada Ahok. Dari Jakarta, Berman Atenaya, Ridwan Bima, Metro TV. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kita, ada penelpon yang akan berbincang bersama kami. Pak Karel di Manado, selamat malam. Pak Karel, silakan dengan komentar Anda. Pak Karel, silakan. Ya, senang sekali kami tampaknya belum bisa terhubung dengan Pak Karel di Manado. Kita lanjutkan dialog kita. Baik, Pak Syarifudin, tadi kan kita sempat berbincang bahwa ada gejolak, ada pro-kontra, kemudian dia akan katanya akan mengundurkan diri kembali. Jadi tidak hanya orang-orang yang masih mengundurkan diri, tapi kemudian akan ada lagi yang mengundurkan diri sebagai sikap mereka tidak pro, tidak mendukung deklarasi terhadap Ahok ini. Nah, bagaimana dari Hanura mengandalkan ini? Ya, kalau di Partai Hanura, kita sudah mempunyai satu mekanisme tersendiri. Artinya, Fatsun Farte itu yang memang kita junjung tinggi. Artinya, kebijakan ini pasti ada pro dan kontra. Masalah pengunduran diri dari teman-teman, ya dari kader-kader partai itu, ya masing-masing haknya. Anggota itu sendiri, ya. Tapi yang permasalahannya, Anda tadi mengatakan akan menggunakan mesin partai untuk bisa menulang suara. Nah, bagaimana kalau misalnya partainya itu sendiri tidak kuat, tidak solid? Begini, di dalam kita menentukan deklarasi kita yang kemarin pada hari Sabtu, kita minta dukungan surat pernyataan. Dari tingkat PAC, dari tingkat DPC. Artinya, itu sudah sebuah tiket yang memang untuk calon gubernur ini, Pak Ahok ini, memang sudah diusung dari bawah. Dan itu ada pernyataan. Dilengkapi dengan surat-surat yang memang itu diminta sesuai dengan mekanisme partai. Jadi, tidak mungkin, katakanlah, grassroot kita itu untuk memilih yang lain. Karena dari ketua-ketua, katakanlah di tingkat PAC tadi, ranting dan PAC tadi, sudah memberikan dukungan penuh. Yang kita bacakan, yang kita tuangkan di dalam rapim, tidak yang dibahas dan ditentukanlah, keluarlah SK dukungan tadi. Nah, itu mulai prosedural tadi. Nah, bagi teman-teman tadi, yang katakanlah yang tidak sejalan dengan kebijakan partai, ya itu kembali lagi, itu haknya masing-masing. Silahkan saja. Tapi pada intinya kan, untuk garis partai jelas. Bahwa kita mendukung Pak Ahok, strik, selesai. Bagaimana kita mengamankan, ya nanti kita cari strategi-strategi apa yang kita buat, nanti pada saat untuk pemenangan. Oke, kalau sekarang awalnya sudah ada perpecahan dalam partai, tapi kemudian ternyata nanti teman Ahok misalnya berhasil memupakan suaranya. Bagaimana kemudian, Hanura? Kalau untuk perpecahan yang diberitakan selama ini, ya tidak seperti itu. Tidak signifikan. Hanya beberapa kader yang memang tidak sejalan dengan kita. Dan memang sudah menentukan sikap seperti itu. Dan bagaimana dengan Hanura ke depan dengan artinya dengan teman-teman Ahok yang sudah mencapai target, katakanlah 1 juta KTP. Tetap itu juga harus menggunakan, katakanlah, ya mesin partai kita tadi yang saya katakan. Tetap antara mengusung dan mendukung kan beda. Kalau kita mengusung, otomatis itu dari partai. Kalau kita mendukung, siapapun kita bisa dukung sesuai dengan aspirasi pilihan masyarakat tadi. Tentunya Hanura yang diamanahkan oleh masyarakat Jakarta, ya keinginan hasil polling seperti itu, ya kita katakanlah untuk bagaimana amanah masyarakat ini bisa kita salurkan melalui partai Hanura. Baik, saya kembali akan menyapa Pak Karel terlebih dahulu di Manado. Selamat malam Pak Karel, silahkan dengan komentar Anda. Selamat malam, berita satu. Menikuti penjelasan dari DPD Hanura D.K. Saya anggap ini partai ini cerdas, ya. Artinya partai ini yang bisa membaca dinamika politik masyarakat. Partai lain itu saya lihat gengsi aja. Nasdem dan Hanura ini partai cerdas. Baguslah kalau partai sudah tahu bahwa sebetulnya paradigma politik itu sudah berubah. Ketika Orde Baru kekuasaan ada di elit politik. Tapi sekarang kan ada di rakyat. Jadi Hanura itu partai bagus itu, cerdas itu. Yang lain itu gengsi aja. Saya mau katakan begini, soal Hanura, Nasdem atau partai lain akan bergabung mendukung Ahok, itu bukan cuma sekedar dukungan temporer. Menurut saya Ahok membutuhkan mereka ketika Ahok katakanlah terpilih sebagai gubernur, dia membutuhkan dukungan di parlemen. Dan ini didukung oleh partai-partai yang kelihatan memahami betul persoalan aspirasi masyarakat DKI. Jadi baguslah Hanura. Walaupun saya seorang PNS, saya anggap bagus Hanura dan Nasdem. Baik, terima kasih Pak Karal sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pak Iqra, ini kalau saya boleh pinjam istilahnya Pak Karal tadi, partai yang cerdas ini kemudian memutuskan mereka memutuskan Ahok, termasuk Hanura dan Nasdem dan Hal ini. Nah bagaimana kalau kemudian partai-partai ini pun dicerdas dan kemudian pada mendukung Ahok semua. Jadi sehingga akhirnya tadi yang Anda katakan hanya ada satu calon yang maju, dan ini malah mungkin akan tidak baik implikasinya. Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi Anda tahu bahwa Mahkamah Konstitusi sudah membuat satu keputusan ya, kalau ada cuma satu calon, apa jalan keluarnya? Sekarang sudah ada ya, akan tetap dilakukan pemilihan dan kemudian tinggal nanti berapa persen suara yang kemudian mendukung Ahok. Kalau itu melebihi 50 persen persatu, tetap saja Ahok akan menang. Jadi itu yang kemudian partai-partai. Tapi dari segi demokrasi, buat saya ini suatu kemunduran besar bagi demokrasi kita. Kenapa demikian? Di situ menunjukkan, seperti yang Terisa katakannya, partai politik yang kita harapkan melakukan kaderisasi, kemudian sosialisasi politik, kemudian juga rekrutmen politik, itu ternyata tidak mampu melahirkan kandidat-kandidat yang bisa menjadi penantang Ahok. Itu yang buat saya akan sangat kita sayangkan. Dan saya yakin Ahok juga tidak ingin menjadi calon tunggal di dalam pilkada serentak yang khusus untuk daerah DKI Jakarta ini. Kenapa demikian? Kalau itu terjadi, buat saya, lagi-lagi tadi saya katakan itu kemunduran demokrasi, dan berarti orang juga tidak ada yang berani untuk maju. Jadi mereka sudah kalah sebelum bertanding. Tidak ada yang berani kalah. Betul, mereka tidak ada yang berani kalah. Dan kalau saya perhatikan juga ya, ini kan kenapa saya katakan itu berpacu dengan waktu, karena ini adalah persoalan waktu, karena kalau nanti ternyata teman Ahok mampu mencapai angka 532 ribu itu, dan setelah diverifikasi benar, dia otomatis Ahok akan benar-benar menjadi calon persorangan pada bulan Mei ini. Setelah nanti verifikasinya itu tuntas ya. Dan itu berarti kan partai-partai politik akan boleh dikatakan gigit jari. Tapi dengan mereka kemudian mendukung dari awal, itu ada dua kemungkinan. Pertama, itu partai, baik itu Nasdem pun Hanura, dianggap melakukan agregasi kepentingan rakyat, dan artikulasi kepentingan rakyat secara benar, yang tadi Pak Kare mengatakan, mendengarkan aspirasi arus bawah. Yang kedua, biar bagaimanapun Hanura sekarang mendapatkan 10 kursi, Nasdem 5 kursi, bukan mustahil sebagai partai-partai yang awal mendukung Ahok, akan juga mendapatkan nama dalam Pileg dan Pilepres Rentak 2019. Kalau di partai Hanura, kita sudah mempunyai satu mekanisme tersendiri. Artinya, Fatsun Farte itu yang memang kita junjung tinggi. Artinya, kebijakan ini pasti ada pro dan kontra. Masalah pengunduran diri dari teman-teman, dari kader-kader partai itu, ya masing-masing haknya anggota itu sendiri. Tapi yang permasalahannya, ada yang mengatakan akan menggunakan mesin partai, untuk bisa menulang suara. Nah bagaimana kalau misalnya partainya itu sendiri tidak kuat, tidak solid? Begini, di dalam kita menentukan, deklarasi kita yang kemarin pada hari Sabtu, kita minta dukungan surat pernyataan dari tingkat PAC, dari tingkat DPC. Artinya, itu sudah sebuah tiket yang memang untuk calon gubernur ini, Pak Ahok ini, memang sudah diusung dari bawah. Dan itu ada pernyataan, dilengkapi dengan surat-surat yang memang itu diminta sesuai dengan mekanisme partai. Jadi tidak mungkin, katakanlah, grassroots kita itu untuk memilih yang lain. Karena dari ketua-ketua, katakanlah, di tingkat PAC tadi, ranting dan PAC tadi, sudah memberikan dukungan penuh. Yang kita bacakan, yang kita tuangkan di dalam rapim, tidak yang dibahas dan ditentukanlah, keluarlah SK dukungan tadi. Nah, itu mulai prosedural tadi. Nah, bagi teman-teman tadi, yang katakanlah, yang tidak sejalan dengan kebijakan partai, ya itu kembali lagi, itu haknya masing-masing. Silahkan saja. Tapi pada intinya kan, untuk garis partai jelas. Bahwa kita mendukung Pak Ahok, strik, selesai. Bagaimana kita mengamankan ya, nanti kita cari strategi-strategi apa yang kita buat nanti pada saat untuk pemenangan beliau. Oke, kalau sekarang awalnya sudah ada perpecahan dalam partai, tapi kemudian ternyata nanti teman Ahok misalnya berhasil memupakan suaranya. Bagaimana kemudian, Hanura? Kalau untuk perpecahan yang diberitakan selama ini, tidak seperti itu. Tidak signifikan. Hanya beberapa kader yang memang tidak sejalan dengan kita. Dan memang sudah menentukan sikap seperti itu. Dan bagaimana dengan Hanura ke depan dengan artinya dengan teman-teman Ahok yang sudah mencapai target, katakanlah 1 juta KTP. Tetap itu juga harus menggunakan, katakanlah, ya mesin partai kita tadi yang saya katakan. Tetap antara mengusung dan mendukung kan beda. Kalau kita mengusung, otomatis itu dari partai. Kalau kita mendukung, siapapun kita bisa dukung. Sesuai dengan aspirasi pilihan masyarakat tadi. Sunsporter Aremania mulai berdatangan di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta jelang pertandingan laga final Piala Baryangkara yang mempertemukan Persib Bandung dan Arema Kronus Malang. Sementara aparat menyiagakan 11 ribu anggotanya. Kita akan langsung bergabung bersama rekan tria Nisha yang memantau langsung dari Stadion Bung Karno, Jakarta. Nisha, bagaimana suasana terkini di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Ya, selamat siang Iqbal dan juga Zilvia. Semakin siang, suasana di Stadion Glora Bung Karno saat ini semakin ramai. Khususnya oleh para pendukung Arema Kronus di belakang saya saat ini bisa terlihat banyak sekali para supporter dari Arema yang sudah ada di sini sejak tadi malam, Zilvia dan juga Iqbal. Dan ini mereka berasal dari berbagai kota, berbagai daerah. Ada yang dari Malang, ada yang datang dari Indramayu, ada juga yang dari Tegal, bahkan tadi ada juga yang dari Kalimantan Timur. Dan ini mereka semua tentunya datang ke sini untuk mendukung tim sepak bola kesayangan mereka yaitu Arema Kronus yang akan bertanding dengan Persib Bandung nanti malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan Zilvia dan juga Iqbal ini meskipun panas cuaca terik dan tadi juga sempat gerimis, ini cuaca yang begitu aneh gitu, tapi para pendukung dari, para supporter dari Arema Kronus ini tetap bersemangat untuk ada di sini. Dan coba kita tanyakan kepada salah satu Aremania, Mas Taufik, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mas, ini sudah yakinkah Arema akan menang? Insya Allah Arema yakin, Arema jua sekang. Berapa, berapa skornya? Skornya 3-0, Esteban Gonjalez. Lantai Pisteban Gonjalez. Mereka yakin Arema akan menang 2-0 ya? Ya, akan. Dengan Arema menang, Pam. Arema pasti menang. Boleh dengar gimana ya? Bersatu dalam jiwa, bersatu dalam jawa. Dari Arema berikutnya. Demikian Iqbal dan juga Zylvia, para supporter RMA ini masih terus bersemangat untuk mendukung tim sama bola favorita untuk bertanding nanti malam. Untuk sementara, demikian kembali ke Iqbal dan juga Zylvia di studio. Trianis yang melaporkan langsung dari Stadion GBK Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga, of course, pastinya kita ingin pilih yang terbaik dan yang kita rasa bisa, bukan hanya kerja, tapi produktif dan bisa dilihat hasilnya dan komitmennya dan cintanya untuk Jakarta. Komposer ADMS bersama beberapa artis ibu TK juga berencana mengadakan kegiatan pengumpulan dukungan untuk Ahok dalam bentuk acara hiburan. Yang penting acara apapun yang bisa menghibur orang, bisa menimbulkan harapan, optimisme, mudah-mudahan. Ahok mengaku senang mendapat dukungan dari banyak kalangan, termasuk selebriti ibu kota. Dukungan ini dimilai Ahok sebagai salah satu harapan masyarakat untuk perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik. Ya, saya kira semua orang juga pengen melihat revolusi atau transformasi terjadi. Saya kira itu kan sesuatu yang alami gitu loh. Kalau kita memang punya tujuan yang sama, punya hati yang sama, ketemu masih satu geng. Kalau udah nggak cocok, pasti susah ketemu. Kayak gitu aja. Semakin banyaknya pihak yang mendukung Ahok dalam pencalonan independennya, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang begitu besar kepada Ahok. Dari Jakarta, Breman Atenaya, Ridwan Bima, Metro TV. Sebelum kita lanjutkan dialog kita, ada penelpon yang akan berbincang bersama kami. Pak Karel di Manado, selamat malam. Pak Karel silahkan dengan komentar Anda. Pak Karel, silahkan. Iya, senang sekali kami tampaknya belum bisa terhubung dengan Pak Karel di Manado. Kita lanjutkan dialog kita. Baik, Pak Syarifudin, tadi kan kita sempat berbincang bahwa ada gejolak, ada pro-kontra. Kemudian dia akan katanya akan mengundurkan diri kembali. Jadi tidak hanya orang-orang yang kembali sudah mengundurkan diri, tapi kemudian akan ada lagi yang mengundurkan diri sebagai sikap mereka tidak pro, tidak mendukung deklarasi terhadap Ahok ini. Nah, bagaimana dari Hanura? Tentunya Hanura yang diamanahkan oleh masyarakat Jakarta, ya keinginan hasil polling seperti itu, ya kita katakanlah untuk bagaimana amanah masyarakat ini bisa kita salurkan melalui Partai Hanura. Baik, saya kembali akan menyapa Pak Karel terlebih dahulu di Manado. Selamat malam Pak Karel, silahkan dengan komentar Anda. Selamat malam. Berita satu, mengikuti penjelasan dari DPD Hanura Dekalisa, ya anggap ini partai ini cerdas, ya. Partai ini yang bisa membaca dinamika politik masyarakat. Partai lain itu saya lihat gengsi aja. Nasdem dan Hanura ini partai cerdas. Baguslah kalau partai sudah tahu bahwa sebetulnya paradigma politik itu sudah berubah. ketika Orde Baru kekuasaan ada di elit politik. Tapi sekarang kan ada di rakyat. Jadi Hanura itu partai bagus itu, cerdas itu. Yang lain itu gengsi aja. Saya mau katakan begini, soal Hanura, Nasdem atau partai lain akan bergabung mendukung Ahok, itu bukan cuma sekedar dukungan temporer. Menurut saya Ahok membutuhkan mereka ketika Ahok katakanlah terpilih selai gubernur, dia membutuhkan dukungan di parlemen. Dan ini didukung oleh partai-partai yang kelihatan memahami betul persoalan aspirasi masyarakat DKI. Jadi baguslah Hanura. Walaupun saya seorang penel, saya anggap bagus Hanura dan Nasdem. Terima kasih Pak Karal sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baiklah, ini kalau saya boleh pinjam istilahnya Pak Karal tadi, partai yang cerdas ini kemudian memutuskan mereka memutuskan Ahok, termasuk Hanura dan Nasdem dan hal ini. Nah bagaimana kalau kemudian partai-partai lain pun menjadi cerdas, dan kemudian pada mendukung Ahok semua. Jadi sehingga akhirnya tadi yang Anda katakan hanya ada satu calon yang maju, dan ini malah mungkin akan tidak baik implikasinya. Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi Anda tahu bahwa Mahkamah Konstitusi sudah membuat satu keputusan ya, kalau ada cuma satu calon, apa jalan keluarnya? Sekarang sudah ada ya, akan tetap dilakukan pemilihan, dan kemudian tinggal nanti berapa persen suara yang kemudian mendukung Ahok. Kalau itu melebihi 50 persen persatu, tetap saja Ahok akan menang. Jadi itu yang kalau kita perhatikan. Tapi dari segi demokrasi, buat saya ini suatu kemunduran besar bagi demokrasi kita. Kenapa demikian? Di situ menunjukkan, seperti yang tadi saya katakannya, partai politik yang kita harapkan melakukan kaderisasi, kemudian sosialisasi politik, kemudian juga rekrutmen politik, itu ternyata tidak mampu. Kami Golkar masih menjajaki sejumlah bakal calon kandidat lainnya. Setelah dukungan bulat dari Partai Nosten dan Hanura, Partai Golkar menurut Abdul Zulbakri tidak menutup kemungkinan akan mendukung Kepahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama, untuk bertarung dalam piunggup DKI 2017. Namun, Ica Ungan menyebutkan lebih jauh kapan Golkar akan mengumumkan calon gubernur yang akan diusung. Alasannya, pengumuman calon gubernur DKI dari Golkar bisa saja dilakukan sebelum atau sesudah minas rekonsiliasi Golkar. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama alias Ahok membenarkan telah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi partai demokrat seperti Sekjen Partai dan Ketua DPP Demokrat Pramono Edy terkait kapil pada DKI Jakarta 2017. Namun Ahok belum memastikan apakah demokrat akan ikut mendukung pecalonannya melalui jalur independen atau tidak. Karena demokrat, menurut Ahok juga menjajaki Sukarwo, yang kiri menjabat sebagai gubernur Jawa Timur untuk maju dalam cargup DKI Jakarta. Politik susah, tapi juga ada dengan demokrat mau mencalonkan Pak Karwo, gubernur Jawa Timur sekarang, nanti mau selesai. Dia mau dipindahkan ke Jakarta. Nggak apa-apa, saya pikir ini aja lah, makin banyak calon, orang Jakarta makin untung. Asal dengernya program ya, bukan dengerin nakut-nakutin. Tadi ada tweet nakut-nakutin, hati-hati loh, kasihan loh, turunan Cina miskin, tapi dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar, itu loh. Itu rasis. Selain teman Ahok dan partai politik dukungan untuk gubernur DKI Jakarta, petahana Basuki Caya Purnama juga datang dari kalangan selebriti. Belasan selebriti datang ke rumah dinas gubernur DKI Jakarta selasa malam. Sejumlah nama seperti Adi MS, Radensyah, Darwistriadi, hingga Julia Perez, hadir dalam jamuan makan malam di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, selasa malam. Kedatangan sejumlah artis ini, sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok, untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku, telah mengumpulkan KTP untuk membantu Tuan Ahok. Yang bisa saya inginkan,